Intro Baiklah saudara kita awali dengan laporan perdana pemirsa Majelis Pemusrawatan Ulama MPU Provinsi Aceh melaksanakan pendidikan kader ulama PKU Angkatan 2 Tahun 2022 Pendidikan kader ulama Angkatan 2 ini diikuti sebanyak 24 peserta terdiri dari Kaum Hawa Perwakilan Kabupaten Kota Seprovinsi Aceh Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU Aceh Dr. Tengku Haji Muhib Butabari secara resmi membuka pendidikan kader ulama PKU Angkatan 2 Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula MPU Aceh pada Rabu 5 Oktober 2022 Dalam hutbah iftitahnya, Wakil Ketua MPU Aceh yang akrab di Sapa Abon Muhib ini menyampaikan bahwa kegiatan PKU ini merupakan salah satu tugas pokok MPU Aceh di samping mengeluarkan fatwa hukum Di hadapan Sekretaris Komisi 6 DPR Aceh, Tengku Muhammad Yunus yang hadir saat pembukaan PKU tersebut Abon Muhib menyampaikan beberapa tantangan MPU Aceh yang juga mitra pemerintah Aceh Menurutnya sebelum COVID-19 melanda Aceh, program PKU ini dilaksanakan selama 40 hari Namun kini hanya bisa dilaksanakan selama 20 hari mengingat terbatasnya anggaran Sebelumnya Kepala Sekretariat MPU Aceh, Haji Murni, SEMM Saat membacakan laporan Panitia menyampaikan bahwa PKU Angkatan Kedua Tahun 2022 ini diikuti sebanyak 24 peserta yang terdiri dari kaum hawa perwakilan Kabupaten, Kota Aceh Dengan kesadaran sendiri Kami sepertinya bahwa Pemilikan keadaan ulama ini adalah kekatan yang kedua Pesertanya orang Khusus bagi ibu-ibu atau ibu-ibu Yang keadaan pertama Kau Ada Ibu-ibu Semuanya insyaAllah sudah Kita selesaikan dengan baik Tidak ada sepuluh menalah yang terhadap ini Arapan kami Untuk angkatan yang kedua ini pun Selama 20 hari ke depan Seluruh peserta PKU Angkatan Kedua ini akan mengikuti pendidikan dan menetap di Kompleks Sekretariat MPU Aceh Turut hadir saat pembukaan PKU tersebut Sekretaris Komisi 6 DPR Tengku Muhammad Yunus Unsur Forkopimda Aceh serta instansi terkait dan perwakilan Lembaga Keistimewaan Aceh MPU Aceh sebagaimana wonangnya Selain mengeluarkan fatwa hukum juga melaksanakan pendidikan kader ulama Untuk tahun 2022 ini MPU Aceh telah melaksanakan PKU dua kali di mana PKU Angkatan Pertama diikuti sebanyak 24 peserta kaum laki-laki dari 23 kabupaten kota si Aceh yang dibuka oleh Ketua MPU Aceh Tengku Haji Faisal Ali pada 3 Agustus yang lalu Dari Banda Aceh, Tim Liputan melaporkan Tengku Haji Faisal Ali pada 3 Agustus yang lalu Tengku Haji Faisal Ali pada 3 Agustus yang lalu Tengku Haji Faisal Ali pada 3 Agustus yang lalu Tengku Haji Faisal Ali pada 4 Agustus yang lalu